Lazismu Kota Medan menggelar kegiatan Rakerda sekaligus Rakerda yang melibatkan 6 kantor layanan dan pimpinan cabang Muhammadiyah sekota Medan. Lazismu Kota Medan mengadakan rapat kerja daerah dan rapat koordinasi daerah tahun 2022 selama 2 hari. Rakerda dan Rakerda yang berlangsung di gedung dakwah Muhammadiyah Perumnas Mandala Medan itu sebagai langkah awal merekonstruksi gerakan Lazismu Kota Medan setahun ke depan. Rakerda hari pertama dilakukan bersama 6 kantor layanan Lazismu yang ada di Kota Medan, sedangkan Rakerda berlangsung bersama 32 pimpinan cabang Muhammadiyah sekota Medan. Hadir pada kegiatan ini Ketua Pimpinan daerah Muhammadiyah Ustadz Burhanuddin, Wakil Ketua PD Medan yang juga korbit Lazismu Adrika, Ketua Lazismu Sumatera Utara Muhammad Basir Hasibuan, Ketua Lazismu Medan Muhammad Arifin Lubis, serta pimpinan cabang Muhammadiyah sekota Medan. Ketua Lazismu Kota Medan Muhammad Arifin menjelaskan rapat bersama 6 kantor layanan yang ada telah menemukan permasalahan yang dihadapi. Kemudian rencana kerja tahun 2022 dikomunikasikan kepada seluruh pimpinan cabang untuk mendapatkan dukungan. Lazismu Kota Medan melaksanakan rapat kerja daerah dan rapat koordinasi daerah Lazismu Kota Medan, di mana di tahun 2022 ini kita merumuskan bagaimana kerja yang harus kita jalankan, target-target penghimpunan, target-target pendaya gunaan, pentasarufan yang akan kita lakukan. Kita sudah melakukan rapat bersama dengan kantor layanan juga sekota Medan, dan kita bertemu dengan seluruh pimpinan cabang Muhammadiyah sekota Medan, majlis, lembaga, dan ortom tingkat daerah, sekaligus amal usaha yang ada di tingkat daerah. Kita melakukan koordinasi. Hasil dari pertemuan kita di hari Sabtu kemarin, kita tumpahkan di dalam pertemuan ini, bahwa keinginan kita untuk memperbesar jangkauan kerja kita, karena memang Lazismu ini harus dikerjakan serius, profesional, akuntabilitas, sehingga ini perlu dijalankan oleh orang-orang yang betul-betul fokus menjalankan ini di masing-masing kantor. Oleh karena itu, kami berharap ini bisa berdiri kantor-kantor Lazismu ini di setiap cabang kita di Muhammadiyah sekota Medan. Pada kesempatan tersebut hadir Ketua Lazismu wilayah Sumatera Utara Basir Hasibuan yang menyerahkan hasil audit eksternal tahun 2021 dengan hasil wajar tanpa pengecualian kepada Ketua Lazismu kota Medan. Terkait pengembangan Lazismu ke depan, Basir Hasibuan berharap perlunya ditingkatkan komunikasi dan sosialisasi terkait peran Lazismu ke depan. Ya, terima kasih untuk hari ini cukup sangat mengembirakan sesungguhnya. Terbuka di sini, Bapak-Bapak pimpinan cabang Muhammadiyah itu ternyata sangat antusias. Mungkin tadi sudah kita, karena koordinasi tadi sudah ketemu, di mana titik lemahnya mungkin disosialisasi dan sudah disepakati, saya yakin kota Medan ini Lazismunya akan bangkit karena kekuatan Lazismu di kota Medan ini, kalau diberdayakan yang 32 cabang ini merupakan sebuah kekuatan yang sangat luar biasa. Dan harapannya ke depan memang teman-teman di pimpinan cabang Muhammadiyah segera membentukkan terlayanan, sehingga pergerakan kita itu semakin masif, semakin banyak orang yang berpartisipasi, tentunya aktivitas kita untuk menggairahkan perserikatan dan membantu orang-orang yang kurang mampu atau mendayagunakan, JISKA ini itu semakin masif dan semakin terbuka dan semakin lebar, mudah-mudahan kemiskinan dan yang lainnya bisa diantaskan. Perkembangan Lazismu diharapkan akan terus semakin baik, dan di tahun 2022 ini, diharapkan akan ada penambahan jumlah kantor layanan yang dibentuk di beberapa cabang Muhammadiyah. Saiful Hadi, Masnal Rifai memberitakan dari Medan, Sumatera Utara.